Dosen umrah kota Tanjung Pinang ini menilai selama kepemimpinan Rahma memimpin kota Tanjung Pinang, pihak yang merasa politisi Nasdem Gabri itu masih kurang dan perlunya banyak koreksi. Akademisi kebijakan administrasi publik ini menanggapi kegagalan itu dimunculkan dari beberapa aspek. Tingginya angka pengangguran dan semakin meningkat di kota Kurindam ini. Selanjutnya kemampuan komunikasi Rahma dalam membangun sinergitas dengan forum komunikasi perangkat daerah pun masih dinilai lemah. Hal ini dibuktikan dengan ketidakhadiran Rahma dalam rapat tertentu terkait evaluasi pembangunan kota Tanjung Pinang. Selain tidak mampu membangun sinergitas secara terang, Alvi Andri menganggap Rahma tidak mampu merebut peluang anggaran perimbangan antara pusat dengan daerah. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kuantitas pembangunan fisik. Selain itu selama satu tahun kepemimpinannya tidak ditampilkan kemampuannya untuk membangun infrastruktur di kota Tanjung Pinang. Tingkat angka pengangguran yang semakin meningkat ya. Angka deflasi kita itu ada 6,33 persen ya data dari BPS. Lalu angka inflasi kita juga semakin bertambah ya. Nah ini menunjukkan ketidakseriusan Rahma menjadi wali kota. Lalu yang kedua ya, kemampuan komunikasi Rahma di dalam memimpin kota Tanjung Pinang ketidakmampuan membangun sinergisitas antara wali kota dengan FKPD ya. Alfie Andri juga menyampaikan ketidakmampuan wali kota Tanjung Pinang dalam memanfaatkan anggaran yang ada secara tepat guna. Karena yang dilakukan oleh Rahma selaku wali kota hanya memanfaatkan dana zakat yang dikelola oleh Basnas, hal itu tentunya merupakan suatu pencitraan dan bukan subtansi penyelesaian masalah. Sebelumnya, Kepala Bapelit Bank Kota Tanjung Pinang Surjadi menganggap selama pandemi COVID-19 pemerintah kota Tanjung Pinang memang fokus memanfaatkan fungsi anggaran daerah untuk pemulihan kasus COVID-19 di tengah masyarakat. Surjadi bahkan memastikan tidak ada rencana Pemko Tanjung Pinang melakukan revitalisasi, apalagi pembangunan fisik untuk kemajuan ibu kota provisik Pordio. Suprianto melaporkan dari Tanjung Pinang. Kita masih diberikan Allah ke Tuhan.